22 WNI diamankan buntut naik haji pakai visa umrah, wapres maruf wanti-wanti travel haji umrah. Sebanyak 22 jemaah Indonesia gagal haji elit. Mereka lebih dulu diamankan polisi Arab Saudi saat mengambil mikat di Masjid Bir Ali, Madinah pada Rabu, 28 Mei 2024. Padahal berdasarkan informasi yang dihimpun, ke-22 orang peserta rombongan itu sudah membayar biaya hingga di atas 150 juta rupiah. Mereka dijanjikan bisa berangkat haji jalur khusus atau haji furoda. Namun ternyata visa yang diterima hanyalah visa ziarah atau umrah. Sehingga mereka hanya beralasan untuk umrah saja. Rombongan awalnya berada di Madinah. Rombongan yang dikoordinir seorang mukimin, warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, itu bergerak ke Masjid Bir Ali untuk mengambil mikat dan niat umrah sebelum bergerak ke Makkah. Apes, saat di Bir Ali, rombongan ini didatangi polisi setempat. Saya kira ini tidak boleh terjadi lagi. Ada pelanggaran-pelanggaran itu ya, kata Wakil Presiden, WAPRES, Maruf Amin, saat berada di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jumat, 31 Mei 2024. Hubungan Indonesia dan kerajaan Arab Saudi sudah terjalin baik. Sudah ada kesepakatan antara kedua negara ini dalam pelaksanaan ibadah haji yang harus dipatuhi. Karena itu, saya harap dari kalangan travel, Biro Travel Haji dan Umrah, tidak memberi peluang ini untuk terjadinya hal seperti ini, jelasnya. Pemerintah juga akan melakukan upaya untuk mencegah kejadian ini terulang lagi. Dan yang sudah terjadi kita harapkan ini bisa kita selesaikan dengan baik, tambahnya.